Laptop si unil, laptop si unil, kita belajar bersama Peras terus buah lemonnya, wih kelihatan banget kan segarnya Air perasan buah lemon ini mau dibuat minuman yang berhasil ya tuh Tidak hanya lemon, ada tambahan bawang putih, jahe, dan cuka apelnya juga Teman-teman unil, AJ, Bim-Bim, dan Vina sudah di tempat pembuatannya nih Pabriknya berlokasi di daerah Pandaan, Jawa Timur Mulai dengan mencuci buah lemonnya ya Cuci dengan air bersih, lalu ulangi menggunakan air yang telah disinari-sinari UV Air UV ini bisa membunuh kuman yang menempel di lemon loh Oh iya, lemon-lemon ini berasal dari daerah Turki dan Afrika Lemon dari dua negara tersebut mempunyai kandungan air yang banyak Jadi cocok banget untuk dibuat minuman Ayo aja, bantu Kak Anto membelah lemon-lemonnya ya Lemon itu buah yang mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi loh Kalau Bim-Bim sih, bantu Mas Puji untuk mengupas bawang putih nih Kirain unil, bawang putih cuma jadi bumbu untuk masak saja Ternyata bisa untuk dibuat minuman Iyap, jangan sepelekan bawang putih loh Karena mengkonsumsi bawang putih dapat menjaga kesehatan jantung Hebat ya Sekarang Fina nih, bantu Ibu Susi membersihkan jahe emprit Jahe emprit mempunyai ukuran lebih kecil dibanding jahe biasa Kupas kulit jahe emprit ini sampai bersih ya Fina Tinggal satu bahan lagi nih Dalam dirijen-dirijen ini ada cuka apelnya teman-teman Cuka apel merupakan hasil fermentasi sari apel selama dua bulan Fabrik ini memang terkenal dengan cuka apelnya Fabrik inilah yang pertama kali membuat cuka apel di Indonesia 13 tahun yang lalu Kunil, aneh mau bangun fabrik ini Uang Wan Abut itu kan banyak Wan Abut mau pakai buat bangun fabrik Ente mau gak nyil? Mau Wan Abut, mau Nah, ente temanin Wan Abut keliling fabrik Wan Abut mau survei nyil Nanti Unyil bisa jadi bos kecil di fabrik Wan Abut Oke Wan Abut, siap Ayo kita kemon AJ, Bim-Bim dan Fina sudah bersama Pak Hari pemilik pabrik minuman herbal ini Saatnya bawang putih masuk ke mesin giling nih Giling bawang putih sampai halus ya Begitu juga dengan jahe empritnya Oke, siap Sekarang peras buah lemonnya ya Perasnya pakai mesin ini nih Tinggal putar Peras Cur Keluar deh semua sari lemonnya Oke, siap Sekarang kita mulai memasak Masak air sampai mendidih Setelah itu, baru masukkan campuran bawang putih dan jahe emprit Tambahkan juga cuka apelnya Aduk sampai rata Tunggu juga sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan air lemonnya Kembali didihkan ya Sudah mendidih nih Saatnya angkat panci dan saring minuman herbal ini Hati-hati Pak Panas banget tuh Syur Ampasnya nyangkut tuh di saringan Hihihihi Tampung minuman herbal dalam tangki penyimpanan Lalu alirkan ke pipa untuk masuk ke tahap pengisian Masukkan minuman herbal dalam botol-botol kaca gelap Dengan memakai botol kaca gelap Minuman jadi tidak terkena matahari langsung Karena kalau terkena matahari langsung Bisa memberikan perubahan warna dan rasa pada minuman herbal ini Kalau sudah terisi Sama ratakan sebatas leher botol ya Tutup segera botolnya Saatnya pasterisasi atau memanaskan minuman herbal dalam botol selama 30 menit Dengan suhu tinggi 90 derajat celcius Fungsinya tentu saja untuk membunuh kuman dan bakteri Sip deh Aduh capek banget keliling pabrik nemenin wanabut Mendingan unyel bantuin ngisi minuman herbal ini ke botol Hah Aduh aduh Ya tumpah-tumpahan lagi Hah Unyel Ente bagaimana sih Aduh wanabut Kok marah-marah sih Ente kalau kerja yang bener nyel Jangan tumpah-tumpah begitu Bisa rugi aneh kalau punya karyawan kayak ente Unyel kan cuma mau bantuin Ya jangan marah-marah dong wan Kayaknya darah tinggi wanabut Kamu nih Saatnya pengemasan Jangan lupa tempel tanggal-tanggal luarsanya ya Lalu beri label pada botol Ajih, Bim-Bim dan Vina ikut bantu juga nih Jangan miring ya nempelin labelnya Ramuan unik dalam minuman herbal vinacir ini Dapat melebarkan pembuluh darah Jadi berhasil banget untuk menderita jantung Kolesterol dan darah tinggi Untuk anak-anak juga boleh minum-minuman herbal ini Kalau untuk anak-anak Kalian bisa minum dengan tambahan madu Wih, gimana rasanya teman-teman Manis pak Wih, gimana rasanya teman-teman